Intro Kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy Sepi banget, mana yang lain? Mana suaranya penonton? Satu tapi kenceng ya Oke buat pengisian Pagi-Pagi Pasti Happy Tinggal sisa satu Sisa satu doang Kita masih bersama dengan Maria Vania Saputra Gak ada, gak ada Saputra aja Maria Vania Kuya Ah Saputra oke Ya Allah pada berlebut ya Pagi-Pagi Mendingan jangan yang ngomong doang, yang penting aksinya gitu loh Iya aku bakalan aksinya Kita melanjutkan dulu obrolan yang tadi ya Jadi kan katanya Kak Maria Vania ini hobinya berolahraga Terus sekarang identik juga dengan olahraga Tapi ya yang aku sebel, cowok-cowok tuh kan banyak banget yang godain Godain Kak Vania di Instagram Tanggapannya gimana sih Kak? Kalau ngeliat komennya tuh suka nyebelin-nyebelin banget Ada yang noduh operasi lah Ada yang noduh ini lah, itu lah Gimana menanggapi netizen? Ada yang tegak bukan keadilan gitu kan? Iya gitu-gitu Gimana nih responnya? Lucu-lucuan aja sih Aku orangnya tipikal yang gak pernah dimasukin ke hati Jadi kayak makanya aku gak pernah matiin kolom komen Jadi biarin aja Namanya juga sosial media gitu kan Orang bebas buat ngomong apapun juga Dan yang paling penting aku ngarugin siapa-siapa Jadi bawa santai aja sih Jadi gak pernah dibalas Tapi gak pernah dihapusin juga ya? Enggak, dan banyak juga di DM yang aneh-aneh Kirimin yang aneh-aneh pun ada Contoh DM anehnya apa? Satu Kirimin foto yang gak senono Iya Itu males banget Dan itu orang-orang yang anonim gak dikenal tuh? Ya, itu gak cuma satu orang loh Mungkin gak tau banyak banget Banyak banget Kayak gitu Ngeri banget Nah, om Pong nih dari tadi bener-bener ini ya Menikmati banget ya Lu produser biasanya gak kebawa lo kebawa ngapain lo? Hah? Lu gak pernah lu kebawa lo? Kameran-kameran Bangkado Yuk, betapa-betapa ada Maria Fadinya lo Bangkado ini kebawah lo ya Bangkado ini kebawah banget produser omorin Dan hari ini udah gak tugas Yang tukas kan aneh sih Dia minta tukeran Gak, walaupun dia tugas Tapi dia tuh gak pernah yang namanya kebawah Dia selalu kekotorung terus Bangkado kan kita deket banget dulu Eh, dulu bangkado sama Fadinya Bukannya ada satu program kan bareng-bareng? Iya, bareng-bareng Udah kenal Ikut-takut antar diomorin sama Kak Intan Hai Kak Intan Kenapa, Pania? Kenapa? Iya, pagi-pagi bangkado tuh udah whatsappin aku Udah sampe mana, udah sampe mana Terus tadi malem bilang jangan telat ya Kok tumben, yang lain gak pernah digituin Parah lo, udah Eh, jangan istrinya lagi nonton Hai Kak Intan Udah punya istri ya? Aku lupa Bilangnya belum ya? Bilangnya belum loh Waaaaa Ribut Sebentar, sebentar Eh, sebentar ya gue mau absen ya Bangkado aku cantik gak bagi ini Seksi gak bagi ini Waaaaa Sebentar, mau absen ya Ya, ya, ya Bangkado tadi di atas turun Papi Uya, Bang Bili, Ompong, Vanita Rangga mana Rangga? Hah? Oh iya Kok malah ngila? Rangga Produser turun ya Rangga mana ya? Lah, itu tuh tuh Itu Rangga Rangga sana? Ketoprak Soneta Eh, lagi makan Hah? Oh udah kenobrak viral nih Ngapain lo disitu? Rangga ngapain disana? Lampen lo dari tadi udah olahraga Udah ngomong beli pagi masuk Masa rapan, lapar tau Langsung makan Yaudah kita kesana aja gimana? Yuk ikut Maria, Maria ikut Ya, sambil liat juga nih Ketoprak Soneta Sambil liat Wow, ini yang lagi viral ya? Kita lihat dulu nih Tayangannya tentang Ketoprak Soneta Maksudnya Yang dagang Roma Irama bagaimana sih? Makanya kita lihat dulu Nih, kita lihat nih Penasaran sama yang dagang Coba, check it out Seorang pria bernama Muklis ini Sekilas tampak biasa saja Namun, jika Muklis sudah beraksi Meraci Ketoprak Semua orang pasti langsung Tertarik melirik Ya, Muklis adalah penjual ketoprak Yang manggal di kawasan Cipinang, Jakarta Timur Berbeda dengan penjual ketoprak lainnya Muklis berani tampil nyentrik Alah Raja Dangdut Roma Irama Untuk menunjang penampilannya Pria Rama ini juga sengaja Memanjangkan rambut Serta jenggotnya Agar lebih mirip Bang Haji Roma Irama Aksinya membuat banyak orang terhibur Penasaran seperti apa sasak Muklis? Saksikan selengkapnya Sesaat lagi Hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Tuh dia Tuh Ketoprak Soneta Tuh, makanya kenapa namanya Ketoprak Soneta Karena mirip Yang jualnya abangnya Assalamualaikum Itu rambutnya asli Warahmatullah Pake mic, pake mic Ada mic, ada mic Oh, keren ya Gerobaknya ada mic, telepon Selamat pagi ya, abang Lagi juga Sehat bang Alhamdulillah sehat Abang boleh madep depan Suaranya asli mirip Bang Roma ya Bang, namanya siapa? 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 Mughlis Klana Siapa? Mughlis Klana Suaranya miris Mughlis Klana Tuh, tau prak-ta ritmo Prak, tau prak-trak, prak Perman Pereman Aduh Ini emang Ini maksudnya jual ketoprak sambil nyanyi Apa gimana, kok namanya Kau prak-trak soneta bang? Ya orang penggemar Pak Haji kan soneta Penggemar Pak Haji soneta Dagang kan di rumah Deket rumah Pak Haji bener? Dulu Dulu? Deket rumah Pak Haji ya Dulu? Dia ngapain waktu itu? Waktu di Indonesia. Oh di Kiki Sebelam. Iya, iya, iya. Shuting Azam apa gimana dulu? Jago nyanyi dong ya. Ketemunya kirain masa kecuali. Jago nyanyi mungkin. Tuh mau ditantang nyanyi ya? Bisa nyanyi gak bang? Ayo dong bang, nyanyi. Nyanyi saya gak bisa. Coba, coba dikit, dikit. Bisa hanya ngulek doang. Ngulek doang? Coba nyanyi duet. Bang Haji kan biasanya sama Bunda Rita. Iya. Nyanyi sambil bikin ketoprak bang. Bang, 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 bang. Kita coba ya. Coba, dicoba. Bunda Rita nyanyi. Pesan ketoprak empat. Eh berapa sih ini orang? Lima nih, lima. Coba bang, coba. Biasanya kalau satu piring berapa bang Muklis? Satu piring berapa? Dijual ini berapa? Satu porsi 12 ribu. 12 ribu, 12 ribu. Jualannya biasa di daerah mana bang Muklis? Biar yang mau nonton, yang mau lihat langsung bisa datang. Di Cipinang. Cipinang. Cipinang pulom aja. Di rumah saya berada di Dure Sawit. Dure Sawit. Sambil bikin bumbunya, sambil ngobrol. Musik, boleh musik. Ini dari mana aja bang? Ini dari mana? Apa saja bumbunya oh abang. Ini dari Enjo. Dari Enjo ini. Ini nyepegadang dong. Apa artinya mana minggu bagi orang yang tidak mampu. Mantap. Mau ke pesta tak beruang. Abang nyanyi juga tuh. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Lanjut bang. Bang. Bergandang. Bergandang marilah kita. Bergandang. Bergandang sambil berdendang. Walaupun kita tidak punya uang. Asal juga bisa senang. Eh abang bikin satu, dua, tiga, empat, lima piring. Abang. Abang. Kok cuman satu piring dibuat oleh bang muklis. Buat percobaan ini muklis. Buat percobaan satu dulu. Percobaan atau dulu? Oh percobaan. Ini capek mau makan percobaan. Maria Pania biasa makan ketoprak gak? Makan tapi jangan pakai lontong. Oh jangan pakai lontong kenapa? Aku gak makan nasi. Oh iya sama. Sama aja. Aku juga, aku nih udah setelah kenal Maria Pania bulan lalu. Aku udah gak makan nasi lagi. Udah gak makan lontong lagi. Pere. Cuman makan apa? Makan apa dong? Makan apa dong? Bacang sama lemper. Sama aja. Sama aja. Apa susi sama. Bang jangan pakai nasi eh. Jangan pakai lontong buat Maria Pania. Iya, iya, iya. Tahu pakai, tahu? Pakai. Wajib banget. Protein, protein. Enak loh ini bumbunya. Abartinya malam minggu. Oke buat pemirsa pagi-pagi pas depi. Kita masih ngobrol lagi sama. Pak Muklis. Pak Muklis ya. Padahal-padinya terima kasih banyak ya. Ada kita makan ya selalu ya. Oke thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Setelah ini jangan di mana-mana. Tahu di pagi-pagi pasti. Happy. Baik. Apa? Oh ayo semua 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 suhu Indonesia. Intro Terima kasih.